Tapak tangan hantu jelit 18. Dia bukan seorang wanita, Tosu ini mengurut dan memulihkan muridnya. Dia itulah banci yang kita cari, cuiling. Hati-hati dan jangan sembrono lalu mendorong muridnya meloncat bangun Tosu ini menghadapi si banci itu, yang sudah berdiri dan tertawa mengejek. Kau hektometer, kau guru gadis itu? Kau bun tektojin? Haha, kau dan muridmu mencari penyakit, bun. Tektojin, sayang sekali aku harus melenyapkanmu, kecuali kau mau pergi dan tidak banyak bertanya lagi. Nah, mana yang kau pilih ingin mati ataukah selamat? Kakek ini terbelalak. Ia tak tahu dan tak mengenal lawannya ini tapi sikap dan kata-kata lawannya ini membuatnya merah padam. Baru kali ini ia bertemu lawan seperti itu, banci yang aneh namun memiliki sepasang mati mengerikan. Dari balik mati itu ia melihat nafsu membunuh yang amat jahat, juga mati yang gelap dari seorang laki-laki tidak normal. Mati itu membayangkan kecerdikan dan kekejaman. Tapi karena ia seorang tokoh Hoasan dan tak perlu kiranya merasa takut, ia mengeluarkan tasbehnya tiba-tiba Tosu itu membentak dan menggoyang lengan. Manusia busuk, kau rupanya membuat penderitaan bagi calon menantuku siya Teng Seng. Kau telah menjadikan Teng Bu sebagai titik seorang pemuda yang tidak waras juga. Sian Chai, Pinto akan mencobamu dan lihat serangan tasbeh berketrik dan tiba-tiba menyambar ke depan Tosu ini tidak melangkah maju namun lengan dan tasbehnya cukup panjang, menjangkau dan mampu menghantam lawan dari jarak 3 meter, angin dasyat juga menderu. Namun ketika si banci itu menyambut dan menangkis, lengan bajunya balik. Menyambar maka Tosu itu berteriak mencelap keluar kamar, berdebuk. Ailih Buntek Tojin kaget bukan main. Tosu ini merasa tenaga yang amat dasyat menerima pukulannya tadi menolak dan membuat dia terlempar. Dan ketika dia bergulingan namun selamat membuang sisa pukulan, hal itu benar-benar berbahaya sekali. Maka di luar pintu kamar Tosu ini berseru tertahan dan bercat membelalakan mata. Muridnya mengikuti dan cuiling menjerit melihat gurunya terlempar tadi. Tidak apa-apa aku tidak apa-apa. Ah, menjauh dan jangan dekat-dekat ke sini, cuiling. Musuh. Benar-benar berbahaya dan pintu, aku, menghadapi lawan berat. Cuiling melepaskan tangan gurunya. Ia tadi memang mengejar dan lega melihat gurunya meloncat bangun, bertanya dan memegang lengannya namun sang guru menyuruhnya minggir. Dan ketika si banci itu melangkah keluar dengan kaki perlahan, tengbu menyusul di belakangnya dan tampak gelisah maka banci itu tertawa mengebutkan lengan bajunya. Bagus, kau menentukan kematianmu sendiri. Hai hik, maju dan coba lagi, Buntek Tojin. Aku akan menerima dan tak membalasmu selama tiga jurus. Tosu ini pucat. Ia terkejut dan ngeri bukan main bahwa dalam gebrakan pertama itu saja ia mencelat dan terlempar. Pukulannya membalik. Namun karena ia seorang tokoh dan malu untuk mundur, Tosu ini membentak maka ia pasang kuda-kuda dan berseru lantang, gemetar. Orang muda, siapa namamu? Malu rasanya bertanding dengan seorang tak dikenal. Nah, katakan dan sebut namamu, anak muda. Pince Buntek Tojin tak akan penasaran kalau mati membela kebenaran. Hektometer, terlalu tinggi untuk menyebutkan namaku. Ketuamu Momo Cincin masih tak layak mendengarnya, Buntek Tojin. Tapi untuk membuang penasaranmu baiklah ku perlihatkan ini. Mengenal atau tidak terserah dirimu kering sebuah cincin berbatu hitam meluncur dari jari laki-laki ini, menyambar. Atau menghantam tiang belandar untuk kemudian menggelinding di depan kakek itu, cepat dan kembali kaki si banci ini untuk kemudian disontek dan diterima tangannya lagi. Dan ketika Atau itu melihat dan berseru tertahan, muka yang sudah pucat menjadi seperti kertas mendadak kakek ini menyambar muridnya dan memutar tubuh, lari terbang. Kau siluman akhirat. Teng Bu Tertegun, Buntek Tojin, guru Cui Ling yang semula gagah dan siap mati itu mendadak kuncup semangatnya dan padam. Kakek itu melarikan diri. Dan ketika ia dan Cui Ling sama-sama terkejut, nama itu tak mereka kenal maka si banci ini tertawa, renyah. Buntekka sudah mengenal aku, bagus. Tapi kematianmu tak boleh ditunda. Biar Teng Bu menghadapimu dan aku menjadi juri. Teng Bu kaget. Tosu yang berkelebat dan sudah meloncat di luar tembok itu tiba-tiba menjerit. Kaki yang melayang di atas tembok dan siap turun ke bawah tiba-tiba tertekuk menghadap ke dalam dan otomatis posisi kakek ini berputar arah. Dan ketika kakek itu meluncur ke bawah dan jatuh berderbuk, tak dapat keluar lagi maka Teng Bu didorong dan tahu-tahu melayang menabrak kakek ini. Hei, otomatis pemuda itu menggerakkan lengan. Teng Bu hendak menahan lajunya tubuh tapi dorongan itu terlampau kuat. Kedua lengannya menjadi mencengkeram si Tosu, baik Teng Bu maupun kakek itu tentu saja menjadi kaget. Dan ketika kakek ini berseru keras dan menggerakkan tasbehnya, Teng Bu ditangkis maka pemuda itu terlempar namun si kakek juga terhuyung. Beres. Buntek dan Cuiling menjadi marah. Cuiling mengira Teng Bu menyerang gurunya, sementara Buntek Tojin maklum bahwa pemuda itu diperalat si banci. Dan ketika gadis itu membentak dan melepaskan gurunya, ia sesungguhnya penasaran kenapa gurunya melarikan diri maka Teng Bu diserang dan Cuiling sudah mencabut pedangnya. Teng Bu, kekurang ajaranmu menjadi-jadi. Berani benar kau menyerang suhu. Mampuslah, dan jangan kira aku takut. Teng Bu terbelalak. Sesungguhnya ia terkejut bahwa tiba-tiba didorong dan dilontarkan ke arah Buntek Tojin. Kakek itu sejajar gurunya, menyerang berarti bahaya. Tapi ketika ia terlempar dan diserang gadis ini, Cuiling tak perlu ditakuti maka ia membentak dan segera mengelak serangan itu, menangkis dan mementalkan lawan dan gadis itu marah. Hal ini menimbulkan kebenciannya. Tapi ketika beberapa jurus kemudiannya dipentahkan lagi dan terpelanting, gadis ini menjerit maka Buntek Tojin melihat bahwa muridnya memang bukan lawan pemuda itu, dan disana si banci menunggu dengan tawa mengejek. Kakek ini pucat. Sesungguhnya setelah diatau siapa si banci ini maka gentar dan ngeri menghantui dirinya. Tak disangka bahwa lawan adalah siluman akhirat, iblis kejang dapat berbuat apa saja dan bukan tandingannya. Maka ketika muridnya menyerang tengbu dan mementak memaki-maki, pedang akhirnya terlepas ditangkis si pemuda. Tiba-tiba kakek ini bergerak dan kembali menyambar muridnya, pedang di udara itu ditangkap dan dibawa lari. Cuiling, tak guna kita di sini. Musuh terlalu kuat. Mari pergi dan jangan hiraukan tengbu tidak, aku ingin bertemu sengku. Biarkan dan jangan lari, suhu. Kau belum bertanding apa-apa dengan si banci itu. Lepaskan, biarku hadapi tengbu. Kakek ini tak menghiraukan. Ia tetap membawa muridnya pergi dan tengbu didorong mundur. Meloncat dan mencoba melewati penjagaan Buntek Tojin berjungkir balik di atas pagar tembok. Tapi ketika terdengar tawah dingin dan serangkum angin pukulan menghantam punggungnya, kakek ini terpekik. Maka ia roboh lagi dan jatuh di dalam pagar. Keledai gundul, sudah ku katakan tak boleh pergi kalau aku sudah bicara. Kau mencari kematianmu sendiri. Kembali dan hadapilah tengbu dan boleh pergi kalau kau dapat membunuh lawanmu. Kakek itu berseru terkejut. Ia menangkis dan terpaksa berjungkir balik turun kembali menerima pukulan jarak jauh itu. Tengbu juga terkejut karena ia diharuskan melawan kakek itu. Dan ketika ia pucat memandang kekasihnya, si banci tertawa mengebutkan lengan. Maka ia didorong dan menyambar lagi ke depan. Tengbu, tak usah takut. Ini ujian baik untukmu. Hadapi tua bangka itu dan bertandinglah keluarkan seluruh kepandayanmu. Pemuda ini berseru keras. Bun tektojin baru saja menginjakan kakinya di tanah ketika ia tiba-tiba kembali menyambar. Bukan atas kemauan sendiri melainkan dorongan si banci itu. Dan ketika ia menahan namun kalah kuat, lagi-lagi kakek itu ditabrak maka bun tektojin marah memukul dirinya. Tengbu, kau sudah berkawan dengan iblis. Menyesal sekali Pinton melihat ini. Biarlah Pinton membereskanmu dan kelak akan ku pertanggung jawabkan di depan gurumu. Pemuda itu kaget. Kalau tadi si Tosu menangkis dan hanya mempertahankan diri adalah sekarang kakek itu menyerangnya dan menghantamnya hebat. Pukulan panas menyambar dari telapak kakek itu, Hoasan Chiang atau pukulan Hoasan. Dan ketika apa boleh buat dia menerima dan mengerahkan tenaga, tentu saja tak mau celaka. Maka bun tektojin terpental dan roboh terbanting, sama seperti Tengbu yang juga terlempar dan menumbuk dinding. Bres. Marahlah pemuda itu. Tengbu mengeluh namun menggulingkan diri meloncat bangun, pukulan lawan membuat dadanya sesat. Dan ketika si kakek tertegun karena pemuda itu tak apa-apa, Tengbu sendiri tak menyadari kekuatannya. Maka tasbeh di tangan kakek itu dilolos lagi dan meledak. Bun tektojin meloncat dan menyerang pemuda ini lagi. Bagus, kau sudah memiliki kemajuan lumayan. Heh, pintu tak segan-segan lagi menghadapimu, Tengbu. Terimalah ini dan lihat seberapa jauh kepandaianmu setelah bergaul dengan iblis itu. Tengbu membentak marah. Ia pun mengelak dan menangkis ketika diserang tasbeh, membalas dan melihat bahwa tenaganya mampu mengimbangi kakek itu. Dan ketika ia menjadi berani dan tiga serangan dipentalkan semua, dia dan lawan sama-sama terdorong maka bun tektojin semakin kaget sementara pemuda itu hilang keraguannya. Tasbeh menyambar-nyambar tapi Tengbu mengelak dan menangkis, ini membuat kepercayaannya tumbuh. Tapi ketika kakek itu berseru keras dan berkelebat mengelilingi dirinya maka pemuda ini terdesak dan sibuk sekali. Tengbu, pergunakan Hek Bekeng. Cabut pedangmu dan layani kakek itu sama-sama bersenjata pemuda ini sadar. Segera dia mencabut pedang dan mainkan senjata itu dengan putaran kuat. Sekarang, pemuda ini memiliki pedang di samping sepasang goloknya. Dan ketika ia berkelebatan mengimbangi kakek itu dan lawan terbelalak merah padam, kepandaian pemuda ini melesat luar biasa maka tasbehnya bertemu pedang dan bunga api berpijar. Tenaga mereka sama keras. Keparat, kau benar-benar lain dengan dulu, Tengbu. Sekarang kau menjadi antek iblis ini. Biarlah Pinton membunuhmu atau kau membunuh Pinto. Lengking atau pekek kakek ini berubah. Suara putus asa dan marah menjadi satu, tak ada harapan lagi bagi kakek itu untuk merobohkan Tengbu dalam waktu cepat. Pemuda yang dulu setingkat muridnya ini sudah berubah, Tengbu sudah sejajar dirinya. Dan ketika ia memekik dan merobah gerakan, tasbeh berpindah ke tangan kiri dan tangan kanan mencabut pedang. Maka Hoasan Kiamsut, silat pedang Hoasan, sudah bergabung dengan permainan tasbeh dan pukulan-pukulan Hoasan Chiang. Dan hebat sekali kemarahan kakek gemuk pendek ini. Gerakannya tak terpengaruh bentuk tubuhnya dan cepat menyambar-nyambar bagai walet beterbangan. Seluruh kekuatan dan kecepatan dikerahkan kakek ini, Buntek Tojin benar-benar marah. Dan ketika tasbeh dan pedang menjepit Tengbu, pemuda itu pucat maka babatan miring mengenai bahu pemuda itu. Berat, Tengbu luka. Ia terkejut dan mundur namun tasbeh menyambar. Kakek itu benar-benar marah. Dan ketika ia menangkis namun pedang kembali bergerak, merobek lengannya maka Tengbu panik dan si banci berseru. Bodoh, keluarkan Hekbekeng. Tengbu, kenapa tidak? Dan ganti pedangmu dengan siang Tu. Pemuda ini sadar. Tiba-tiba ia ingat bahwa sejak tadi sebenarnya Hekbekeng harus dikeluarkan, ia lupa. Maka ketika ia membentak dan berseru mundur, mengganti pedang dengan golok maka siang Tu atau sepasang golok itu telah berkelebat di kedua tangannya. Kering-krang dan pedang pun mental bersama tasbeh. Namun kakek itu bukan orang sembarangan. Buntek Tojin adalah tokoh Hoasan yang sudah banyak asam garam pertandingan. Ia cepat berseru keras dan berkelebat lagi. Dan ketika tasbeh menyambar sementara pedang siap bersembunyi, inilah tak diketahui si pemuda maka golok menangkis dan saat itulah seperti kilat menyambar ujung pedang Tosu ini menusuk tenggorokan. Tengbu terkejut dan mengelak dan pedang pun menusuk pundak. Hampir pemuda itu terbang semangatnya. Tapi ketika pedang meleset mengenai pundak yang licin, Hekbekeng melindungi maka Tengbu terbahak dan sadar lolos dari bahaya maut. Haha, benar. Kau benar, kiem tuaku. Terima kasih. Buntek Tojin terkesiap. Tosu ini sudah menjadi girang karena pedangnya menusuk tenggorokan. Xiangcu atau sepasang golok menangkis tasbehnya. Tapi ketika pemuda itu mengelak dan ia kagum, betapapun hal itu menunjukkan kepandaian lawan maka ia menjadi kaget setengah mati karena pedangnya menusuk pundak dan meleset seperti menusuk karat atau belut yang licin. Dan itulah Hekbekeng yang sesungguhnya di awal perjumpaan mereka juga telah digunakan pemuda ini hingga membuatnya kaget. Bagus, kau benar-benar luar biasa. Hebat dan mengagumkan gurumu kalau Hak Chinho siang tahu, Tengbu. Pinco juga bangga tapi sayang kau harus mampus trik rang atas beh menyambar lagi namun. Bertemu golok, mental dan menyerang dari kiri namun siang tu menghadang. Dan ketika kaget itu berseru keras namun Tengbu membentak mengimbangi, kata-kata kaget itu membuatnya merah. Maka Tengbu membalas dan Hekbekeng kembali menunjukkan kehebatannya ditusuk pedang. Dua kali Tengbu membiarkan dirinya ditusuk dan dua kali itu pula pedang si to su mental. Tubuh pemuda ini benar-benar seperti belut yang licin. Dan ketika Tengbu membalas dan satu dari sepasang goloknya membabat miring dari atas maka bahu kaget itu terkena dan bun tektojin mengeluh. Hal ini menambah semangat pemuda itu sementara si to su terbelalak. Tengbu di atas angin. Lalu ketika pemuda itu mendesak dan goloknya mendengung-dengung, perlahan tetapi pasti senjata di tangan bun tektojin terdorong maka sekali lagi pundak kaget ini terbabat golok. Brett, kaget ini juga luka. Rasa panik dan gugup tak dapat disembunyikan lagi, bun tekwalahan karena lawan tak dapat dilukai. Dan ketika ia mundur dan terhuyung-huyung, Tengbu meluap semangatnya maka cuiling berseru nyaring dan tak dapat menahan diri lagi. Suhu, Jahanam ini mendesakmu. Biar ku bantu dan kita robohkan dia. Tengbu terkejut. Ia mengelak namun pedang mengejar, dikelit namun saat itu sang to su. Membalasnya. Dan karena serangan to su ini lebih berbahaya dibanding muridnya maka satu tikaman pedang dibiarkan Tengbu menusuk punggungnya. Kret dan gadis itu pun terpekek pedangnya menusuk gumpalan daging licin. Pedangnya meleset dan Tengbu menggerakkan kaki, tepat mengenai siku gadis itu. Dan ketika cuiling berteriak dan terpelanting, gadis ini kaget sekali maka si banci tertawa aneh dan berseru datar, tanpa perasaan. Tengbu, bunuh saja kedua-duanya. Habisi dan kita kembali ke kamar. Tidak, Tengbu berubah. Mereka sahabat guruku, Kiem Tuako, dan cuiling adalah kekasih kakakku. Biar ku robohkan mereka saja dan tak usah menumpahkan darah. Hektometer, bodoh. Itu bakal membuatmu tak tenang, Tengbu. Mereka akan datang dan mengacau mu lagi. Bunuh atau nanti aku yang berbuat? Tidak, jangan. Biar ku nasihati mereka dan aku tak ingin menumpahkan darah dan berserup pada bun tektojin agar melarikan diri. Pemuda ini mendesak dan mementalkan senjata lawan pemuda itu sudah memujuk agar si Tosu pergi. Akan tetapi apa jawaban kakek ini? Tosu itu malah terhina. Pinto tak ada muka lagi untuk pulang ke Hoasan, Tengbu. Bocah yang dulu pantas menjadi murid Pinto sekarang sudah sombong dan besar kepala. Aku atau kau mampus dan tasbeh yang meluncur dan tiba-tiba menyambar matu. Tengbu membuat si pemuda terkejut dan berteriak keras. Ini serangan nekat yang tak berboleh dibuat main-main. Tak mungkin hanbek yang mampu melindungi mata, sehebat-hebatnya ilmu itu. Maka ketika Tengbu menggerakkan siang tonia dan tasbeh tertangkis pecah, manik-maniknya berhamburan di depan wajah. Maka saat itulah si Tosu meloncat maju dan pedangnya menyambar lubang hidung Tengbu. Bukan main kagetnya pemuda ini. Segera Tengbu maklum bahwa nyawanya berada di ujung tanduk. Ia benar-benar menghadapi bahaya maut karena mata maupun lubang hidung adalah daerah yang tak dapat dilindungi Hekbekeng. Ilmu itu hanya mampu melindungi daerah luar badan bukan bagian dalam. Maka ketika ia terkejut dan satu manik tasbeh menghantam kelopaknya, Pemuda ini berteriak maka dalam kemarahannya ia menggerakkan satu dari goloknya menyambar kaget itu. Golok yang lain secepat kilat diturunkan ke bawah menghajar pedang yang menuju lubang hidung. Kerat keringgak. Benturan diwa senjata memunkratkan bunga api ke udara. Suaranya memekatkan telinga dan terdengar keluhan buntek tojin. Tosu itu tak mungkin mengelak lontaran golok yang dilakukan dalam jarak dekat. Juga dia sendiri rupanya sengaja melakukan adu jiwa. Maka ketika pedangnya terlepas oleh hajaran golok, Sementara golok yang satu dilepas menyambar tenggorokannya maka Tosu itu mengeluh tersentak ke belakang. Suara aneh seperti tikus terjepit keluar dari kerongkongan kakek ini. Buntek tojin memegangi gagang golok yang menembus tenggorokannya, darah memunkrat. Lalu ketika kakek itu mendelik dan cuiling mencerit, meloncat dan menubruk gurunya maka Tosu Hoasan itu roboh dan nyawa pun melayang bersamaan dengan robohnya tubuh tua itu. Suhu bluk. Tengbu terpaku. Wajah pemuda ini juga pucat melihat tewasnya kakek itu. Dia telah membunuh, bukan sembelarang orang melainkan Toko Hoasan. Dan ketika pemuda itu termangu dan nampak tergetar, peristiwa ini memang hebat maka cuiling meloncat bangun dan membalik. Tengbu, kau berhutang satu jiwa. Terdengar tawa senang dari mulut si banci. Kekeh yang aneh, terdengar di situ, disusul seruan agar gadis itu pun dibinasakan. Tapi ketika Tengbu mengelak dan menangkis pergelangan gadis itu, cuiling bukan apa-apa maka gadis ini terpelanting dan menjerit. Cuiling meloncat dan menyerang lagi namun lawannya berkelit sana-sini, bingung dan juga gelisah telah membunuh seorang tokoh. Dan ketika akhirnya si banci berkelebat menotok gadis itu maka Tengbu kaget berseru keras. Jangan bunuh. Pemuda ini pun terbanting. Si banci terlampau lihai namun cuiling selamat. Gadis itu menjerit di serempet hawa totokan yang amat panas. Dan ketika ia bergulingan di sana dan Tengbu meloncat bangun, menghadang dan gagah di depan si banci maka pemuda itu berkata agar gadis ini jangan dibunuh. Tidak, cukup. Ia kekasih kakakku. Kiem tuaku. Cuiling calon istri sengku. Biarkan ia hidup dan membawa mayat gurunya. Hehehe, kau tak takut akibat belakangan? Jangan bodoh. Membasmi rumput harus sampai ke akar-akarnya, Tengbu. Gadis ini hanya pengganggu saja. Ia kerikil tajam. Enyahkan dan bunuh. Tidak, aku mohon dengan sangat. Ia kekasih kakakku, kiem tuaku. Kalau kau hendak membunuhnya biar kau bunuh aku dulu. Aku cukup bersalah, gurunya telah tewas. Biarkan cuiling pergi atau kau bunuh aku saja. Si banci terbelalak. Sikap dan suara lawan yang sungguh-sungguh membuat ia terkejut juga, marah. Namun melihat betapa keberanian terpancar di situ, Tengbu memang pemuda gagah. Akhirnya si banci ini tertawa mengangguk-angguk. Baik, baik, kau yang minta, biarlah ku luluskan. Hehehe, penggantinya adalah dirimu, Tengbu. Malam ini hangati aku dan kita bersenang-senang. Setuju? Tengbu tak banyak bicara lagi, mengangguk. Lalu ketika di sana gadis Hoasan itu tersipu jengah dan menjadi jijik, meludah maka cuiling menyambar mayat gurunya terseduh-seduh. Tengbu, kau pemuda jahannam, manusia tidak wajar. Kulaporkan gurumu dan lihat pembalasanku nanti. Pemuda ini termangu diam. Wajahnya pucat dan menahan gemetar. Ancaman itu membuatnya tak enak namun apa boleh buat. Si banci tertawa dingin. Dan ketika gadis itu berkelebat meninggalkan mereka berdua, Tengbu tiba-tiba disentuh. Maka si banci sudah menggandeng lengannya membawa masuk. Hektometer, kau mencari penyakit sendiri. Gadis itu tak seharusnya dilepas. Ah, itu tanggung jawabmu, Tengbu, namun aku tak akan membiarkanmu celaka. Marilah, kita ke dalam dan berikan janjimu. Kecupan ringan mendarat di pipi pemuda ini. Cuiling kebetulan menoleh dan gadis itu membuang muka. Pertunjukan itu semakin memuakannya. Dan ketika ia terbang dan lenyap di luar, si banci tak menghalang-halangi. Maka Tengbu diminta janjinya dan malam itu pemuda ini bercinta dengan perasaan tak karuhan. Hal ini membuat si banci berkerut, tak senang. Dan ketika keesokannya pemuda ini ingin meninggalkan gedung, meninggalkan tempat itu maka banci ini tertawa mengejek berkata. Untuk apa, tak usah menyembunyikan diri. Selama aku di sampingmu tak akan ada yang mencelakakanmu, Tengbu, tenang dan tetap saja di sini karena aku mulai kerasan. Tapi aku takut guruku. Cuiling bisa melapor dan semuanya bisa berbahaya. Eh, bukankah sudah resikomu? Kemarin ku beritahu agar gadis itu dibunuh pula, Tengbu, akan tetapi kau menolak. Ini tanggung jawabmu. Benar, karena aku berpikir untuk meninggalkan tempat ini, tuaku, menghindar dari orang-orang itu. Aku tak nyaman dan ingin pergi. Dan mampus kalau kau sendirian. Hektometer, aku tak setuju, Tengbu. Ada aku di sini. Aku masih ingin tinggal di sini dan bersenang-senang. Nanti kalau aku bosan boleh kita pergi. Tengbu pucat. Harus diakui bahwa sendirian saja ia gentar. Gurunya tentu datang dan ia tak mungkin mengelak lagi. Satu-satunya jalan hanya pergi dari tempat itu dan bersembunyi, menunggu waktu tenang dan kelak muncul lagi. Tapi karena kekasihnya ini menolak dan ia menjadi bimbang, antara pergi dan tidak akhirnya ia teringat kakaknya itu. Ini hari ketiga di mana kakaknya dinyatakan sembuh. Baiklah, nanti kupikir lagi. Sekarang bagaimana dengan Sengko, Kiem Tuako apakah ia pulih? Tentu, namun sepuluh jam lagi. Menjelang malam ia akan sadar tapi sebulan ini tak mungkin berjalan. Sendirian. Maksudmu? Hei hei, kakakmu banyak kehilangan tenaga. Tengbu, harus beristirahat 3-4 minggu. Itu pun tak boleh mendengar berita berat atau ia tak berakal sembuh. Nah, tergantung dirimu apakah kakakmu itu sebaiknya tak disembunyikan saja. Jadi ia belum sembuh total. Benar, tapi inti penyakitnya sudah lenyap. Kau masih harus menjaganya dan jangan biarkan ia sendiri. Tengbu terbelalak. Ia mengeluh karena ini diluar dugaannya lagi. Ia menganggap kakaknya sembuh dan dapat ditinggal kalau ia pergi. Maka mendengar bahwa kakaknya masih harus menjadi beban, Tengbu menggigit bibir maka pemuda ini maklum bahwa ia benar-benar masih terikat dengan si banci ini. Dan Tengbu tiba-tiba mulai benci. Hektometer, baiklah. Aku rupanya masih harus di sini, tuaku, menjaga kakakku. Baiklah ku bawa dia ke kamar belakang dan mohon bantuanmu kalau guruku datang. Hei hei, tak usah khawatir. Gurumu pun dapat kau hadapi, Tengbu. Kau tak perlu takut dengannya. Asal kau mainkan siang tomu dengan baik dan tak lupa hek bekeng maka gurumu pun dapat kau robohkan. Ada cemas dan gembira di hati pemuda ini. Kalau dia dapat menghadapi gurunya benar-benar ia tak perlu takut lagi, paling-paling ia hanya merasa segan, berhutang budi dan tak enak atas semua jasa baik orang tua itu. Dan ketika benar saja kakaknya mulai sadar, dapat mengenali dirinya dan mengerutkan kening maka malam itu Tengbu membawa kakaknya ke kamar lain, jauh di belakang. Apa yang terjadi, bagaimana tiba-tiba aku di sini? Eh, bukankah ini kamar tiem tuaku, Bute? Mana Jahanam keparat itu? Aku merasa dipermainkannya. SST, tak usah berisik. Orang itu tak ada di sini, Sengko. Ia telah pergi. Kau baru saja menderita sakit dan aku menjagamu sampai sembuh. Mari ku pindahkan ke belakang dan ku bawa ke tempat aman. Tengbu tak banyak cakap memondong kakaknya ini. Ia khawatir kakaknya bicara macam-macam dan didengar si Banci. Sudah ia minta agar si Banci tak usah di situ, kakaknya mulai sembuh dan segala ingatan tentu bekerja, termasuk ketika dipermainkan kekasihnya itu. Dan ketika benar saja Teng Seng bertanya tentang ini dan tampak beringas, Metla yang sadar itu berapi-api maka Tengbu membawanya ke belakang dan cepat menutup pintu kamar. Di sini ia membujuk kakaknya agar tidak berpikir yang lain-lain. Ia baru sembuh dari sakit dan kakaknya diminta tenang. Dan ketika kakaknya mengepal tinju menahan marah maka kakaknya berkata bahwa kelak akan dicari dan dibunuhnya si Banci itu. Aku merasa seperti mimpi buruk, ia memperkos aku. Kalau Jahanam itu tak ada di sini biar lain kali kita cari, Bute. Dan tentunya kau sekarang sudah terlepas dari tangannya dan tak berfergaul dengan si gelah itu. Hektometer, aku sudah lepas. Aku juga benci kepadanya, Sengko, ia membuatku terikat dan banyak menimbulkan susah. Kelak kita cari dan bunuh dia. Seng kakak mengangguk-angguk. Teng bu bicara sungguh-sungguh meskipun tentu saja dengan berbisik. Pemuda ini tak tahu betapa sikap dan kata-katanya tadi dilihat seseorang yang mengangguk dan tersenyum dingin mendengar itu. Si Banci. Dan ketika Teng bu berkelebat dan menutup kamar, ia harus menjaga kakaknya di situ. Maka selama ini hatinya berdebar menunggu datangnya bahaya. Dan benar saja delapan hari kemudian berkelebat sesosok hwasyo tua di kamarnya, tepat di saat ia baru merebahkan tubuh di pembaringan. Omi Tohut, berita jelek Pin Cheng dengar, Teng bu. Benarkah kau membunuh bun tektojin dan dimanakah temanmu siluman akhirat itu? Teng bu mencelak dari tidurnya. Meskipun sudah diduga namun kedatangan gurunya ini bagai petir di siang bolong, ia terkesiap. Dan ketika pemuda itu membelalakan matu dan masih melihat bayangan-bayangan lain, Tosu dan para hwasyo butong tiba-tiba ia mencelos karena 17 orang ada di situ, mengepung, bersama cuiling yang menuding dan berseru marah. Susiok, supek, inilah Teng bu yang kubicarakan itu. Ia sekarang liai, sombong. Dialah yang membunuh suhu dan menyembunyikan kakaknya sendiri. Entah apa maksudnya dan hutang satu jiwa harus dibayarnya lunas. Sian Chai, pemuda yang sudah mulai kemasukan iblis jahat. Ah, inikah muridmu Teng bu, hak cin lo suhu. Kau tentu dapat menghukumnya tak usah kami turun tangan. Benar, dan ini kiranya pemuda itu. Hektometer, masih muda tapi telah membunuh suheng bun tektojin. Butong tentunya tak perlu membela dan melindungi pemuda macam ini. Tongkat dan ketukan jari di dinding menggetarkan kamar itu. Teng bu pucat melihat begitu. Banyaknya orang di luar, tokoh-tokoh Hoasan dan Butong. Dan ketika ia melompat dan berlutut di depan gurunya, betapapun hormat dan aturan masih dipunyai maka pemuda ini menggigil di depan suhunya. Suhu, ampunkan Teocu. Waktu itu Teocu dipaksa, Teocu tak berdaya. Bun teklociampu melontarkan senjatanya mengadu jiwa. Hektometer, bangkitlah. Mana kakakmu Teng Seng dan mana temanmu itu? Omi Tohut, perbuatanmu membahayakan Butong, Teng Bu, dan mengancam hubungan baik antara kami dengan Hoasan. Kau harus mempertanggungjawabkan ini dan Pin Cheng datang untuk mencari kebenaran. Ceritakan benarkah semua itu dan kak sombong menerima kepandayan dari orang lain. Teng Bu tak mungkin mengelak lagi. Ia menggigil di depan gurunya dan Cuiling tiba-tiba melengking. Gadis yang penuh benci dan marah kepada pemuda ini tiba-tiba menerjang, pedang dicabut dan sudah menusuk tenggorokan pemuda itu. Dan ketika semua terkejut namun tak ada yang menghalang, Hak Chin Hus yang juga menyingkir dan rupanya memberi kesempatan maka Teng Bu mengelak dan seketika menangkis. Plak! Pedang itu terpental dan Cuiling seketika terpelanting. Gadis itu menjerit dan para tokoh berseru terkejut. Gerak dan kecepatan Teng Bu setingkat dengan gerak dan kecepatan seorang di antara mereka. Pemuda ini benar-benar lihai. Dan ketika Teng Bu sadar bahwa semuanya itu rupanya disengaja, mereka ingin melihat kepandayanya maka Hak Chin Hus yang mengangguk-angguk namun wajah kakek itu merah padam, metu mencorong berkilat. Omi Tohut, benar yang pintu dengar. Hektometer, kepandayanmu meningkat hebat, Teng Bu, dan ini jelas bukan karena pinceng. Kau telah bersahabat dengan seorang siluman, dan katakan di mana kawanmu itu atau Teng Seng. Sengku! Sengku tak ada di sini, Teng Bu terpojok tapi coba berbohong. Teocu tak mengerti. Apa yang kau maksudkan, Suhu? Dan masalah gadis ini, dia-dia terlampau mendesak. Jahanam bermulut bohong cuiling berteriak setengah melengking. Dulu kau bilang tiga-empat hari lagi kakakmu dapat kutemui, Teng Bu, sekarang bicara lain dan mulut serta pandang matamu tidak sama. Kau bohong dan sombong. Diamlah, Hak Chin Hus yang tiba-tiba berseru dan mengangkat tangannya. Sekarang pinceng di sini. Cuiling, urusan dapat dilimpahkan pinceng. Pinceng akan menuntut tanggung jawab dan biarkan Teng Bu berhadapan dengan pinceng. Tokoh yang lain mengangguk dan membenarkan. Dua to suhoasan menyambar lengan gadis itu dan cuiling menangis memandang Teng Bu, pandang matanya penuh kemarahan. Namun ketika Teng Bu melihat ruangan menjadi penuh, ia gelisah dan merasa gentar maka tiba-tiba pemuda ini meloncat menendang jendela berseru pada suhunya. Suhu, sebaiknya kita bicara di luar saja. Teng Bu tak takut mempertanggung jawabkan perbuatan Teng Bu namun Teng Bu minta hak membela diri. Bagus, Hwasyu itu berkelebat menyusul muridnya, disusul yang lain-lain. Kalau kau masih memiliki kegagahan dan tak bermaksud melarikan diri mungkin hukumanmu lebih ringan, Teng Bu. Kau bebas membela diri namun harus sesuai kenyataan. Pemuda itu berhenti di taman belakang. Teng Bu tak bermaksud melarikan diri karena 17 bayangan menyambar dari kanan-kiri, mencegat dan sengaja memotong jalannya kalau dia lari. Tapi ketika pemuda ini membalik dan semua lega, Teng Bu menahan marah maka pemuda itu menuding cuiling. Setan bektina inilah yang menjadi gara-gara bentaknya. Kalau dia menurut nasihatku dan tidak sombong memaksakan kehendak tak mungkin semuanya ini terjadi, Suhu. Teng Cu tak mau disalahkan karena semuanya ini bersumber dari gadis ini. Cuiling sombong dan memaksakan kehendak. Hektometer, apa kehendaknya, sombong bagaimana? Gadis itu ingin menemui sengko, Suhu, ku cegah karena kakakku sakit. Betul, cuiling tiba-tiba melengking tapi salahkah aku kalau ingin menemui kakaknya? Lociampuwa. Bukankah kami sudah terikat pertunangan dan kenapa tak boleh menengok? Teng Bu menunjukkan gejala-gejala mencurigakan dengan menyembunyikan kakaknya. Aku berhak tahu karena sebulan sudah tak berpertemu kekasihku. Hektometer, benar, seng Suhu mengangguk dan memela gadis itu. Apa yang dikatakan Cuiling jauh lebih masuk akal daripada kata-katamu, Teng Bu? Jawablah kenapa gadis ini tak boleh menengok calon suaminya sendiri. Sengko sakit. Justeru itu memperkuat keinginannya dia, dia. Hektometer, pinceng dengar kakakmu sakit karena sesuatu yang tidak wajar, Teng Bu, dan Cuiling sebagai orang yang dekat kakakmu tak seharusnya ditolak. Ia bukan orang lain, justeru sikapmu mencurigakan dan ketahuilah bahwa gadis ini telah tahu hubunganmu yang tidak beres dengan siluman akhirat itu. Sekarang di mana sahabatmu itu dan kakakmu, ataukah pinceng juga tak boleh tahu dan hanya kau yang berhak. Teng Bu pucat. Dalam posisi seperti ini kedudukannya benar-benar runyam, ia pucat dan merah berganti-ganti oleh berondongan pertanyaan itu. Dan ketika In menggigil dan gemetar tak dapat menjawab, dengus dan kemarahan orang lain mulai mengancam. Tiba-tiba terdengar suara lirih dan semua orang menoleh ke belakang ketika seorang pemuda terhuyung mendekap dada. Cuiling, suhu. Kagetlah Teng Bu melihat Teng Seng. Seng kakak muncul dan tiba-tiba disambut pekek haru Cuiling. Gadis Hoasan itu meloncat dan menyambar pemuda ini. Lalu ketika Teng Seng terbatuk-batuk dan memeluk Cuiling, sejenak gadis itu terseduh dan girang bahwa kekasihnya memanggil. Maka Teng Seng mendorong gadis ini tersuruk menjatuhkan diri berlutut. Suhu, teucu di sini. Apa yang terjadi dengan Bu Tid dan kenapa kalian tampaknya marah-narah? Dia meren bunuh buruku, Seng Kou. Adikmu berhutang sebuah jiwa. Apa Teng Seng terkejut, terbelalak dan bercat? Gurumu? Maksudmu Buntek Tojin Lociampu? Benar, dan ia sekarang sombong dengan kepandayan yang diperoleh. Ah, adikmu ini bukan manusia lagi, Seng Kou, dia iblis seperti si banci yang mempermainkanmu itu. Omonganmu betul, banci itu bukan manusia baik-baik. Teng Seng mengeluh dan roboh. Pemuda ini mendengar ribut-ribut di kamarnya dan keluar, memang belum sembuh betul dan sering mencari dinding untuk pepegangan. Maka ketika tiba-tiba dilihatnya adiknya dikepung banyak orang, satu di antaranya adalah gurunya sendiri. Maka pemuda itu bingung dan kaget lalu muncul, melihat pula Cui Ling di situ namun belum tahu semua persoalan. Dan begitu Cui Ling berteriak memberitahu, apa yang didengar bagai petir di siang bolong, mendadak pemuda itu batuk-batuk dan roboh. Cepat sekali guncangan batin pemuda ini terpukul, Teng Seng terguling dan menekan dadanya yang sakit. Lalu ketika dia tersedak dan melontakan darah, pantangan baginya untuk menerima berita berat maka pemuda itu roboh dan Cui Ling serta Teng Bu berteriak berbareng. Seng Kou. Teng Bu lebih dulu menyambar. Gerak pemuda ini yang luar biasa cepatnya kembali membuat orang-orang tua terkejut. Teng Bu sudah menangkap dan menahan tubuh kakaknya itu. Tapi ketika Cui Ling berkelebat dan merebut tubuh itu maka gadis ini memekik agar Teng Seng jangan disentuh Teng Bu. Lepaskan, tangan muina memegang orang yang kucintai. Teng Bu tertegun. Ia tak mungkin mempertahankan kakaknya karena gadis itu melakukan tendangan. Pinggangnya disambar. Dan ketika ia mengelak dan membiarkan direbut, bangkit berdiri maka Cui Ling terseduh-seduh menuding gusar. Lihat, apa katanya tadi, lociampuwe. Bukankah Teng Bu mengatakan kakaknya tak di sini. Tapi apa buktinya, dia bohong. Pemuda ini tak dapat dipercaya dan busuk serta jahat. Aku ingin membunuhnya. Namun dua tokoh Hoasan menyambar lengan gadis itu. Cui Ling yang menjerit dan hendak. Menerjang kalap ditahan, semua orang terbelalak dan merah padam. Teng Bu telah menipu dan ketika Hak Chin Ho Asyang juga marah dan maju mengerotokan jari maka kakek itu lantang berseru agar Teng Bu menyerahkan diri. Omi Tohut, pembohong dan pendusta. Oh, Pin Cheng tak dapat mengampunimu lagi, Teng Bu. Kau telah menipu semua orang di sini. Menyerahlah, terima hukuman baik-baik. Sepasang tangan kakek itu menyambar dan cepat bagai kilat tau-tau mencengkeram pundak muridnya. Teng Bu tertegun dan membelalakan matu dan sejenak dia gugup. Apa yang dikata Cui Ling menelanjangi mukanya. Tapi ketika sepasang tangan gurunya mencengkeram pundak dan jari-jari bagaikan baja itu siap menghancurkan tulang, Teng Bu kaget dan sadar mendadak pemuda ini melawan dan mengeluarkan hek bekeng. Suhu, tunggu dulu. Teo Chu tidak bohong. Luar biasa sekali, pundak Teng Bu tahu-tahu lolos. Licin bagai belut dan keras menandingi jari-jarinya sekonyong-konyong pemuda itu berhasil membebaskan diri. Bentakan Teng Bu mengejutkan gurunya. Dan ketika pemuda itu meloncat jauh namun semua bergerak dan membentak, lagi-lagi pemuda ini terkepung maka pemuda itu mengangkat tangan berseru kuat-kuat. Suhu, cuwilo ciam pua, tahan. Teo Chu tidak bohong hanya kalianlah yang kurang cerdas. Aku tidak menipu karena yang ku katakan adalah kakakku tak ada di kamar, ia di tempat lain. Dan kalian lihat bahwa ia benar-benar muncul bukan dari kamarku. Semua tertegun. Hak Chin Ho Siang lengak dan kakek ini terbelalak, kata-kata muridnya memang benar. Tapi ketika seorang Tosu Ho Asan melompat dan membentak nyaring maka Tosu itu berseru. Bocah, kalau begitu kau menganggap orang-orang tua ini adalah anak-anak atau sebaya denganmu. Kami bukan orang kemarin sore. Kalau kami tidak berpikir sejauh itu adalah karena kami menganggap kau murid baik-baik dari Hak Chin Lo Suhu. Tapi kau ternyata bocah jahat, pandai bermain lidah dan mengecoh kami orang-orang tua. Cobalah kau kelit dan mampukah pintu menangkapmu untuk ku lempar kepada gurumu. Tubuh Tosu itu menyambar. Ia menjadi marah dan orang-orang lain pun mengangguk. Kata-kata Teng Bu memang benar namun anak muda itu termasuk kurang ajar karena telah mempermainkan mereka. Sebagai murid Hak Chin Ho Siang yang dianggap baik-baik sungguh tak mereka sangka kalau pemuda itu memiliki akal licik bagai belut. Hal ini membuat Hak Chin Ho Siang malu, orang bisa salah paham mengira dia mendidik murid seperti itu, suka bermain lidah. Maka ketika Teng Bu diserang dan tokoh Ho Asan itu berkelebat ke depan, tangan kiri menampar sementara tangan kanan siap dengan totokan berbahaya maka kakek ini mundur dan membiarkan muridnya dalam bahaya. Akan tetapi Teng Bu sekarang benar-benar bukan Teng Bu beberapa waktu yang lalu. Pemuda ini telah memiliki kelincahan gerak dan hak bekeng. Teng Bu telah mendapat kepercayaan diri yang besar pula setelah mampu merobohkan Buntek To Jin, meskipun bukan maksud anak muda ini untuk membunuh. Maka ketika gurunya bergerak mundur dan Teng Bu tentu saja tahu akan serangan susulan itu, matanya awas dan tajam mengikuti semua gerak maka pemuda ini tidak mengelak melainkan menggerakkan tangan kirinya menangkis. Duh! Tosu itu tergetar. Ia kaget menerima tangkisan namun tangan yang lain bergerak secepat kilat, menotok dan menyambar leher kiri pemuda itu. Dan ketika untuk ini Teng Bu tak mengelak dan membiarkan totokan, mental dan meleset mengenai lehernya yang licin maka Teng Bu menggerakkan tangan yang lain dan tahu-tahu telah balas menampar pundak Tosu itu. Plak dan si Tosu pun terpelanting. Tosu ini kaget bukan main dan bergulingan meloncat bangun. Ia adalah Tai Tei E Chin Jin tokoh nomor empat, sedikit di bawah Buntek To Jin dan Tosu itu tampak pucat memandang Teng Bu. Anak muda itu tertawa mengejek. Dan ketika Teng Bu semakin berani namun dibentak gurunya maka Hak Chin Ho Siang melangkah maju dan berseru, mukanya serasa ditampar. Teng Bu, kau membuat malu Pincheng. Orang bisa menyangka bahwa didikan Pincheng seperti ini, mempunyai murid yang kurang ajar. Berlututlah dan menyerah baik-baik atau Pincheng merobohkanmu. Hektometer, Teocu tak merasa salah. Kau jangan dipengaruhi orang-orang ini, Suhu. Semua berawal dari gadis siluman itu. Gadis itulah biang keladinya. Suhu jangan berat sebelah dan menghukum murid tanpa banyak pertimbangan. Omi Tohut, kau tak merasa salah. Kau menyalahkan gadis itu kalau ingin menengok kakakmu. Dan kau bersilat lidah, bohong dan dusa dengan mengatakan kakakmu tak ada, padahal ia di tempat ini, di gedung ini. Keparat, Pincheng tak dapat mengampunimu lagi, Teng Bu, menyerahlah atau kau roboh. Kakek ini menyergap dan kedua tangan tahu-tahu mencengkeram ke depan. Tidak seperti Tai Te E Chin Jin yang menyembunyikan serangan adalah kakek ini bersikap terang-terangan. Kedua tangan langsung melesat ke depan, angin pukul ampun sampai meneru. Dan ketika Teng Bu terbelalak dan terkejut, terhadap gurunya ini tentu saja dia mengelap maka cengkeraman luput dan pemuda itu melompat mundur. Suhu, Te E Chin tak ingin bertempur denganmu. Te E Chin tak ingin melawan. Jangan serang dan maafkanlah Te E Chin. Luputnya pukulan ini membuat si kakek marah dan berang. Di hadapan sekian banyak mata. Ternyata Seng murid lolos begitu mudah, guru mana yang tidak panas. Maka ketika kakek itu membentak dan bergerak lebih cepat lagi, kaki menjejak dan menyambar Teng Bu maka si pemuda tak mungkin berkelit dan pundaknya dicengkeram jari-jari sekeras baja. Brett, cengkeraman itu luput. Sama seperti tadi kakek ini merasakan gumpalan kulit daging yang licin, bukan sekedar licin melainkan juga liat, atos. Dan ketika kakek itu berseru keras dan bergerak menyerang lagi maka dua jarinya menusuk Matthew dan untuk ini terpaksa Teng Bu menangkis. Plakduk. Lengan guru pun terpental. Bukan main kaget dan marahnya kakek itu dan melengkinglah Hak Chin Hus yang menerjang muridnya. Kakek yang semula bergerak biasa dan masih ragu-ragu itu tiba-tiba beringas dan gusar. Peristiwa yang dilihat banyak Matthew itu membuatnya berang. Teng Bu dianggap mencari penyakit. Maka ketika kakek itu melengking dan berkelebatan cepat, tangan dan kaki bergerak silih berganti maka muridnya mengeluh. Namun Teng Bu melindungi diri dengan Hek Be Kang, ilmu belut hitam. Dan tiga kali pukulan kakek itu melengceng atau mental bertemu tubuh muridnya. Teng Bu belum membalas dan masih segan, betapapun sifat baiknya masih ada. Namun ketika gurunya membentak dan melengking berulang-ulang, jari berubah seperti pisau-pisau kuat dan tajam maka yang diarah adalah sepasang meta pemuda itu dan Teng Bu kembali menangkis. Dan setiap tangkisan tentu membuat kakek itu terpental. Hal ini hampir tak dipercaya si kakek namun kenyataan bicara seperti itu. Teng Bu muridnya memang benar-benar luar biasa, bahkan lama-lama ia terhuyung dan selalu terdorong. Dan ketika kakek itu membentak berseru keras, tak ada jalan lain kecuali mengeluarkan senjata maka siang cu atau sepasang golok putih berkilat di timpa sinar lampu. Dan tepat saat itu muncullah si banci di antara bayang-bayang kegelapan. Hehehe, bagus dan tepat, Teng Bu. Guru pun kalau berbahaya harus dilawan. Awas, ia kebakaran jenggot dan cabut sepasang golokmu pula. Kerahkan Hek Bekeng. Semua menoleh. Di balik bayang-bayang pohon itu muncul seorang pria berbeda dan bergincul tipis. Telinganya memakai anting-anting, hidungnya mancung dengan cuping yang manis. Sepintas ia seperti wanita apalagi ketika berkipas-kipas, gayanya santai dan tenang. Tapi ketika cuiling berteriak bahwa itulah si banci, siluman akhirat yang amat berbahaya maka kelompok tokoh-tokoh itu pecah menjadi dua, sebagian memperhatikan Teng Bu. Sementara yang lain memandang pria aneh itu. Dia si banci. Itu orangnya. Serentak semua orang mencabut senjata. Mereka telah mendengar dari cuiling bahwa banci itu amat hebat. Bukti bahwa Teng Bu sudah sedemikian pesat membuat orang terbelalak. Di bawah gembelangan Hak Chin Ho Siang sendiri barangkali tingkat yang sudah dicapai pemuda ini harus dilalui enam atau tujuh tahun. Baru beberapa bulan saja dengan si banci sudah seperti itu, Teng Bu mengejutkan semua orang. Maka ketika si banci muncul dan Teng Bu menjadi girang, berseru dan mundur menghadapi kilatan golok pemuda ini meminta bantuannya. Kiem tuako, aku tak dapat menghadapi guruku. Tolonglah, hadapi dia. Hei hei, kalau begitu mampus. Baik, serahkan golok kepadaku, Teng Bu, dan lihatku potong tubuhnya menjadi dua. Teng Bu kaget. Ada serangan dari samping ketika ia bicara tadi, mengelak namun dikejar sepasang golok. Gurunya benar-benar tak main-main. Dan ketika ia tak dapat mengelak namun untung Hek Bek Kang melindungi tubuhnya maka golok itu mental bertemu kulit tubuhnya yang licin. Dan saat itu bayangan si banci berkelebat amat cepatnya. Kepungan yang menjaga Teng Bu dilewati, seorang Tosu dan seorang Hwasyo disambar, menjerit dan terbanting. Dan ketika bayangan ini terus bergerak dan menyambar golok Teng Bu maka terdengar teriakan ngeri ketika tubuh Hak Chin Hose yang terpotong dua. Krat bluk. Begitu cepatnya kejadian ini. Darah menyembur dari potongan tubuh dan kakek itu langsung roboh. Golok menyambar bagian pinggang dan langsung terpotong. Semuanya terjadi dalam sekejap dan Teng Bu pucat pasi, yang lain berteriak dan mundur. Dan ketika pemuda itu mengeluh tertahan dan menutupi muka, tewasnya gurunya benar-benar luar biasa maka tiba-tiba tokoh-tokoh Hoasan dan Butong berteriak, sadar. Siluman akhirat, kau keji dan kejam. Teng Bu jatuh terduduk. Di saat semua orang menerjang dan mementak kawannya ini maka pemuda itu menutupi muka. Di angeri melihat kematian gurunya itu, juga kaget dan marah demikian ganasnya si banci ini. Selama ini belum pernah ditunjukkan kekejaman seperti itu, apalagi yang dibunuh adalah gurunya. Dan karena pemuda ini jelek-jelek masih memiliki watak berbaik, dia belumlah sehitam yang disangka orang maka Teng Bu tiba-tiba mengeram dan meloncat bangun. Kiem Tuako, serahkan goloku. Si banci terkekeh. Dia menyambut dan menggerakkan senjata Teng Bu untuk menangkis hujan serangan. Teng-ting-ting suara benturan disusul berteriaknya orang-orang itu. Baik Tosu Hoasan maupun Hoasyo Butong terpental mundur. Dan ketika Teng Bu meloncat dan berteriak meminta senjatanya, si banci mengira pemuda itu akan membantunya maka dia terkekeh. Hei hei, bagus. Sudah tiba saatnya untuk menghajar orang-orang ini, Teng Bu. Mari berpesta dan terima kembali golokmu. Teng Bu menangkap dan menerima. Akan tetapi begitu membentak sekonyong-konyong yang diserang adalah temannya itu. Jahanam keparat, kau membunuh guruku. Bukan hanya si banci yang terkejut, orang-orang lain, baik dari Butong maupun Hoasan terbelalak. Sepasang golok di tangan pemuda itu menyambar si banci, langsung membabat leher dan menusuk perut. Dan karena jarak demikian dekat sementara si banci juga tak menduga, serangan ini amat cepat. Maka si banci tak sempat berkelit dan hanya mulutnya mengeluarkan seruan tertahan. Eh! Dan leher maupun perut itu tercoblos. Teng Bu merasa sepasang goloknya jelas mengenai sasaran, golok di tangan kanan bahkan terus membabat kencang, leher itu putus dan terpisah dari tubuhnya, terangkat naik. Tapi ketika leher itu turun lagi dan melekat di tempatnya seperti semula, utuh, maka pedang yang mencoblos perut pun rasanya ringan karena tembus dan tak membawa hasil apa-apa. Dan Teng Bu yang merasa langsung menjadi kaget bukan main, apalagi ketika kepala itu bergerak dan terkekeh. Hei hei, kau mau membunuhku, Teng Bu. Kau tak ingat segala budi dan kebaikanku. Airh, sayang. Kau berhianat. Baiklah terima ini dan lihat pembalasanku tangan bergerak dan kipas berkelebar terbuka. Kejadian itu membuat Teng Bu tertegun dan semua orang pun melotot. Mereka seakan melihat sulap atau sihir, tak percaya. Tapi begitu kipas digerakkan ke kiri dan menyambar lengan Teng Bu maka pemuda itu menjerit dan roboh dengan tangan putus. Krak. Kipas bagaikan mata pedang saja. Potongan lengan terlempar dan pemuda itu terguling, darah memunkrat basah. Dan ketika pemuda ini bergulingan mengeluh sakit, si banci bergerak dan mengejar tertawa maka kipas bergerak lagi dan lutut Teng Bu sebelah kiri putus. Aduh. Jeritan ini menyadarkan tokoh-tokoh tua. Mereka yang tadi membenci dan marah kepada Teng Bu mendadak berubah. Pemuda itu telah memperlihatkan sikap balik dan memusuhi si banci, hal ini menimbulkan simpati. Maka ketika mereka bergerak dan mementak maju maka dari kanan kiri tokoh-tokoh hoasan dan butong melindungi pemuda itu. Siluman akhirat, kau benar-benar tak berbelas kasihan. Berhenti dan kubunuh kau. Hujan senjata menyambar si banci ini. Enam belas orang bergerak amat cepat dan senjata maupun pukulan bertubi-tubi. Teng Bu mengeluh dan roboh di sana. Tapi ketika si banci terkekeh dan membalik, tak mengelak atau menangkis serangan itu maka tokoh butong maupun hoasan merasa seperti yang dirasakan Teng Bu, yakni senjata tepat mengenai tubuh namun bergerak ringan dan terus menyambar bagai membabat sepotong asap. Kering-kerang. Senjata bahkan berbenturan sendiri. Baik tongkat hoasan maupun toya butong memercikan bunga api. Hal itu dikarenakan tenaga pemiliknya benar-benar dasyat, menyambar dengan kekuatan penuh dan mereka yang memegang pedang atau golok juga sama. Senjata masing-masing bahkan terpental, ada bagian yang rusak. Dan ketika mereka terbelalak dan berseru keras maka saat itulah si banci membalas dan tubuh yang seperti asap ini mendadak berputar dan kipas serta kuku jari menyambar tokoh-tokoh tua ini. Robohlah. Enam orang menjerit. Kipas dan kuku jari tak dapat dikelit. Empat orang tosu berteriak dan roboh dengan dada robek. Kuku jari itu ternyata menggurat demikian dalam hingga mirip pisau belati saja, merobek dan memotong tulang dada mereka bagai orang memblek dada ayam. Dan ketika empat tosu ini terbanting sementara dua yang lain dari butong terjerembap tanpa suara karena kepala mereka pecah di sambar kipas maka yang lain menjadi panik dan gentar. Iblis, siluman ini benar-benar iblis. Namun si banci menjawab dengan kekeh ringan. Ia bergerak dan menyambar lagi dan dua orang kembali roboh. Mereka menusuk dan menghantam tubuh itu namun si banci tak apa-apa, senjata atau pukulan selalu tembus mengenai tubuhnya, persis bagaikan orang menusuk asap. Dan karena delapan dari enam belas orang sudah tewas dengan begitu cepat, ditambah dengan hak cinho siang yang roboh lebih dulu maka sisa delapan yang lain menjadi pucat dan tiba-tiba mundur melarikan diri. Hei hei, pengecut. Mana kegagahan kalian kalau begini? Eh, nanti dulu, kerbau-kerbau dungu. Kalian mencari aku dan sekarang bertemu. Tunggu dan terima ini sebagai oleh-oleh. Delapan jeritan terdengar. Benda-benda hitam seperti paku bernyawa menancap di tubuh tokoh-tokoh itu, semua terbanting dan roboh. Dan ketika si banci mebalik dan tertawa maka tengbu ditendangnya mencelat. Hektometer, kau. Sekarang pun tiada guna, tengbu. Berani kau berhianat. Rasakan hukumanmu dan lihat kau menjerit kepada siapa tujuh goresan kuku menggurat tubuh pemuda ini, menggeliat dan sejenak tengbu mengeluarkan keluhan namun diam lagi. Pemuda itu sebenarnya pingsan setelah dikutungi sebelah tangan dan kakinya. Tapi begitu si banci lenyap dan berkelebat pergi maka pemuda ini sadar dan pertama kali yang dilakukan adalah menjerit. Tubuhnya seperti dibakar dan dipanggang dari dalam. Aduh, panas tobat. Pemuda itu bergulingan. Tengbu meloncat akan tetapi mengaduh. Satu kakinya yang buntung baru disadari. Dan ketika pemuda itu berteriak-teriak dan pengawal berdatangan, taman di gedung gubernur itu segera ribut. Maka seseorang di sana juga mengeluh dan merangkak bangun. Cuiling, kau di mana? Kau masih pingsan? Jawahan lain terdengar di kiri. Sesosok bayangan lagi merintih dan merangkak. Itulah cuiling yang tadi dipukul pingsan seorang taman gurunya. Gadis ini dirobohkan agar tak ikut campur, lupa atau dilupakan si banci itu hingga selamat. Gadis inilah satu-satunya yang lolos dari kekejaman si banci. Maka ketika gadis itu terhuyung berdiri goyang, metu dan ingatannya belum begitu baik maka seruan atau panggilan di dekatnya itu didengar. Dan gadis ini pun terkejut melihat paman gurunya itu, orang yang tadi memukulnya roboh. Tai-te-e Susiok. Ternyata Tosu itu adalah Tai-te-e Chinjin. Tosu ini mengangkuk dan menahan nyeri serta sakit yang hebat. Paku beracun menancap di siku kanannya. Dan ketika cuiling berseru dan berlutut di dekatnya, Tosu ini menggigit bibir maka Tai-te-e Chinjin bangkit duduk menuding gemetar. Jahanam itu telah pergi, aku selamat. Tapi paku ini menancap di siku ku, cuiling. Ambilkan golok. Dan bacok lenganku. Apa gadis itu terkejut? Membacok lenganmu, Susiok? Maksudmu dibikin cacat? Benar, racun sudah mulai naik ke atas. Paku itu bakal menghentikan denyut jantungku. Cepat, ambil dan bacok lenganku, cuiling, dan lihat pengawal gubernur mulai berdatangan. Tidak, tidak, aku tak bisa. Ah, aku tak dapat melakukannya, Susiok. Itu perbuatan kejam. Aku tak dapat melakukannya. Bodoh, kalau begitu biar aku yang melakukannya sendiri. Cepat, pengawal mulai tiba. Gadis ini mengguguk. Cuiiling ngeri bahwa harus membacok lengan Susioknya itu. Ia tak tahu bahwa muka Susioknya sudah berubah gelap. Racun mulai menjalar naik dan keadaan Tosu ini berbahaya. Tak aneh kalau Taitei E. Chinjin ingin memotong lengannya sendiri, itulah satu-satunya care untuk tetap hidup dan suara pengawal mulai berdatangan. Banjir darah dan pertempuran di situ akan segera diketahui. Dan ketika gadis ini masih mengguguk dan bingung memenuhi permintaan Susioknya, Seng Paman Guru menggeliat maka Taitei E. Chinjin membentak dengan suara berang. Cuiiling, kau mau menyelamatkan Susiokmu atau tidak? Cepat lakukan atau ambil golok itu, Pinto melakukannya sendiri. Gadis ini tak tahan. Tiba-tiba ia mendengar jerit lain dan itulah teriakan Teng Bu. Pemuda yang kutung sebelah kaki dan tangannya itu meraung. Tubuhnya tiba-tiba melepuh. Dan ketika Taitei E. Chinjin juga terbelalak dan pengawal ikut terkejut, Teng Bu bergulingan maka pemuda itu mencengkeram dan memukul-mukul dadanya sendiri. Aduh, keparat. Jahanam kau, orang Shimo. Jahanam kau. Oh lebih baik mati daripada begini. Aduh. Cuiiling melotot. Teng Bu mencengkeram tubuhnya dan terdengar suara robek, bukan baju melainkan kulit tubuh pemuda itu. Panas yang hebat membakar dari dalam, kulit pemuda ini melepuh dan akhirnya menggelembung. Dan ketika bagian inilah yang pecah dan robek, Teng Bu menjerit dan masih mencabik-cabik maka pemuda itu bergulingan dan akhirnya melolong-lolong. Rasa panas disusul rasa gatal, begitu hebat hingga tak lega kalau tidak digaruk. Tapi karena setiap garukan membuat kulit pecah, rasa gatal berada di dalam daging maka Teng Bu mencobloskan tangannya dan daging itu terkuat, disusul oleh jeritan dan pekek para pengawal. Mereka ngeri melihat ini. Teng Bu seakan gila. Dan ketika pemuda itu terus bergulingan sambil mencengkeram dan merobek, panas dan gatal benar-benar menyiksanya. Akhirnya orang menutup metuk ketika pemuda itu mencobloskan jarinya ke perut. Kini bukan hanya lengan atau leher saja yang gatal, perut bagian dalam pun juga demikian. Usus pemuda ini seakan-akan digegiti semut api. Itulah racun amat ganas dari dari kuku si banci, ang sugiat atau racun semut api yang hanya terdapat di daerah utara. Semut ini besarnya seibu jari manusia biasa dan sekali menggigit rasa panas dan gatal tak akan lenyap sebulan. Orang tak mungkin tahan digigit semut ini, seekor saja sudah menyiksa berminggu-minggu. Dan karena racun yang terdapat di kuku di banci itu bukan hanya dari seekor dua ekor ang sugiat melainkan beribu-ibu ekor, diambil sarinya dan dasyatnya bukan main maka pemuda sekuateng bu pun tak mungkin tahan. Rasa panas mula-mula membakar dari dalam, lalu disusul rasa gatal yang membuatnya seperti gila. Dan ketika semua itu terus menjalar dan memenuhi seluruh tubuhnya, paling dasyat ketika berada di dalam daging atau bagian dalam tubuh maka ketika terasa diusus pemuda ini berada dalam puncak kegilaannya. Teng bu merobek dan mencoblos perutnya sendiri. Pemuda ini seakan hendak mengambil inti dari rasa gatal itu. Tapi ketika ia mencoblos dan merobek perutnya maka bersamaan dengan itu ia pun roboh dan sebagian usus atau jerohannya terdapat di tangan, berlimpah kotoran. Pemuda ini mandi darah dan keadaannya benar-benar mengerikan. Siapapun tak akan tahan melihat keadaan murid butong ini. Teng bu akhirnya tewas dan roboh dengan tubuh rusak. Racun dari semut api itu masih menggigitinya. Biarpun tewas namun racun ini terus bekerja, kulit dan tubuh pemuda itu terus melepuh. Dan ketika bengkak dan akhirnya pecah, ledakan kecil terdengar di sana-sini maka tubuh pemuda itu mencair dan bau amat busuk membuat semua orang menutupi hidungnya. Pengawal dan pembantu gubernur telah datang. Tak kurang dari seratus orang menonton itu. Dan ketika tulang maupun bagian lain dari pemuda itu juga hancur dan leleh, masuk ke tanah maka cuiling muntah-muntah dan saat itulah semua orang menoleh dan baru sadar bahwa masih ada orang lain di situ. Hei, rupanya gadis ini yang membunuh. Tangkap namun saat itu bergerak seorang pemuda. Teng Seng, yang sadar dan telah berdiri tiba-tiba melihat cuiling. Kekasihnya pucat dan ngeri memandang seonggok mayat, tak tahu bahwa itulah adiknya, yang hancur dan rusak oleh kekejaman si banci. Dan ketika Teng Seng terhuyung dan berseru kepada semua orang maka pemuda itu mencegah mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tahan, jangan serang. Gadis itu orang sendiri. Mana adikku Teng Bu dan kalian mundurlah. Namun geraman terdengar di belakang cuiling. Tai Te E Chin Jin, yang sadar dan pucat melihat tewasnya Teng Bu tiba-tiba meloncat mengerahkan seluruh tenaga. Kebetulan di dekatnya ada seorang pengawal, yang siap dan akan membacok dengan goloknya. Maka begitu ia menghantam dan menyerang orang ini, yang tentu saja berteriak dan menggerakkan goloknya maka tepat sekali golok itu membabat atas sikunya. Krak! Tosu itu roboh dan Teng Seng berteriak marah. Lengan Tosu itu putus dan pemuda ini berjalan terhuyung, merampas dan menendang pengawal itu, meskipun diri sendiri terjungkal. Dan ketika cuiling menjerit dan menubruk susyoknya, semua telah terjadi maka gadis itu berseru kepada kekasihnya, mengguguk. Sengke, jangan salahkan pembantumu. Semua ini disengaja. Tai Te E Susyok memang ingin memotong lengannya sendiri untuk menyelamatkan jiwa. Ia terkena paku beracun.